Intro Halo selamat pagi semuanya Selamat jumpa kembali di channel Adila Vlog Oke teman-teman Untuk di video kali ini Saya akan onbeat lagi Saya akan terapi akun Akun saya gaguh kemarin Saya akan Coba setting-setting lagi teman-teman Karena sudah seminggu, setengah bulan Tidak disetting ya, semuanya di Android saya ini Nanti saya akan setting dan Saya share ke teman-teman Mudah-mudahan Settingan saya ini bisa bikin akun saya gaguh lagi Oke teman-teman Pagi hari ini saya masih ada disini Ada di Megdi, saya mangkal di Megdi Mangkal di Megdi dan Akan Menyoba settingan-settingan Ini ya Mudah-mudahan nanti gaguh Dan kalau nanti gaguh bisa ditiru Sama teman-teman Oke teman-teman Kita langsung saja ke Setting-settingannya Sebelum kita onbeat seperti biasa Kita harus setting-setting dulu Supaya akunnya Gacor Seperti itu Oke langsung saja teman-teman Sebelum kita onbeat Kita setting dulu Aplikasinya teman-teman Jadi kita setting disini Seperti Nitek gitu Tapi nitek-niteknya Saya ini tidak Pakai Aplikasi tambahan Cuma saya pakai aplikasi yang ada Yaitu Google Map Yang ada di Playstore Jadi kita itu Buka nuyul ya teman-teman Kita nitek Tapi Tidak Hp nitek tanpa dirot Tanpa dirot Dan juga tanpa Aplikasi tambahan Seperti Tuyul katanya orang-orang Jadi kita itu Kita menambah Menambah histori Atau Menambah tempat parkir Di tempat listo Itu biar kita Kebaca oleh Sistem Kalau saya itu Sedang parkir disitu Dan sedang Nonggu orderan disitu Seperti itu teman-teman Oke Gimana caranya Pertama-tama Kita langsung saja Buka aplikasi Google Map Pertama-tama Kita masuk ke Profil dulu Kita Setel Klik setelan Akurat Tip akurasi lokasi Selama 3 kali Dipencet 3 kali Dan Lihat lagi History Disini Supaya akun kita Nanti gacor Tidak Kalah saing Sama Driver-driver yang lain Jadi Untuk pertama kalinya Sebelum kita Kita harus Hapus dulu Seperti ini Seperti ini teman-teman Yang bikin Kadang Map kita itu Tidak ada disini Atau Keluyuran Kemana-mana Jadi karena Ini terlalu banyak History map Dan banyak Data yang perlu Dihapus Seperti itu Teman-teman Jadi kita harus Hapus dulu Seperti ini Hapus Disini ada pilihan Hapus hari ini Hapus tentang khusus Atau Hapus semua Kita hapus semua Saja teman-teman Oke Seperti ini Dan juga Lihat di Chrome Di Chrome Di Chrome Juga Hapus Teman-teman Ya Kita hapus Juga di Chrome Oke Di Chrome Sudah terhapus Teman-teman Yang lainnya Ini teman-teman Hapus Hapus semua Ya Oke Sudah Hapus 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 semua Hapus semua Ya Karena disini Sudah terhapus Teman-teman Dan Kita Langsung saja Buka Di Google Map Seperti ini Teman-teman Berarti akurasi Kita sudah Stabil Normal Teman-teman Ya Seperti ini Kita sudah Terus Gimana caranya Nitik Caranya nitik Supaya akun Kita gacor Supaya akun Banyak Orderan Kita Klik Di titik Biru ini Teman-teman Di titik Lokasi Kita 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 Klik Dan kita Simpan Tempat Parkir Nah Setelah Kita simpan Tempat Parkir Dan kita Bisa Dirubah dulu Lokasinya Ini Yang Merah Ini Misalnya Kita Mau Taruh Di KFC Seperti ini Ini kan KFC Teman-teman Kita Di Magdi Terus Kita Pecet Oke Dan kita Kita Ini harus Jangan Jauh-jauh Dari Di titik Di titik Kita Disini Yang penting Kita Sudah ada History Parkir Di sana Dan kita Sudah Kedetek Sistem Bahwa kita Sudang Parkir Di sana Jadi Kita Kalau bisa Dekat Di sana Oke Sudah Segitu Aja Teman-teman Dan kita Sudah ada Tempat Parkir Di sana Setelah Kita Baca Sudah ada Tulisan Tempat Parkir Di sana Dan kita Ini Disarankan Harus Mendekat Kita Kan Di titik Di titik Bidu Ini Teman-teman Dan Tapi Kita Disarankan Dekat Di titik Dekat Tempat Parkir Kita Jadi Sewaktu Orderan Masuk Kita Langsung Tinggal Menuju Ke Lokasi Tidak Terlalu Lama Seperti Itu Teman-teman Dan Mungkin Segitu Saja Teman-teman Pengaturannya Teman-teman Ini Caranya Nitek Nitek Tanpa Aplikasi Tambahan Tanpa HP Di Tutorial Seperti Ini Sudah Banyak Oleh Youtuber Senior Sudah Sering Di Posting Setingan Seperti Ini Tapi Ini Mungkin Teman-teman Yang Masih Baru Bergabung Di OJ Cara Ini Bisa Dipraktikan Teman-teman Supaya Akunya Gacor Oke Mungkin Segitu Saja Teman-teman Tapi Jangan Lupa Teman-teman Nanti Kalau Sudah Selesai Kalau Sudah Selesai Kita Ini Harus Kembali Lagi Ke Google Map Kemudian Setelah Sampai Di KFC Nanti Titik Parkir Harus Dihapus Lagi Teman-teman Ini Dihapus Teman-teman Seperti Ini Ini Dihapus Jangan Sampai Tidak Dihapus Nanti Kalau Dabung Ngantar Orderan Nanti Teman-teman Di Tempat Lain Setelah Nurunin Makanan Ini Susah Dapat Order Teman-teman Menurut Pengalaman Kita Kan Mau Bikin History Di KFC Atau Jadi Caranya Seperti Ini Teman-teman Jadi Kita Setelah Dapat Kita Harus Dihapus Seperti Ini Teman-teman Kita Sudah Tidak Ada Lagi Parkir Di KFC Oke Mungkin Sekitar Kita Akan Coba Langsung Aplikasi Grab Dev Oke Teman-teman Kita Akan Coba Hasil Settingan Yang Tadi Teman-teman Yang Netek Tanpa Pake Aplikasi Dan Tanpa Route HP Tentunya Ini Kita Akan Saya Mulai Teman-teman Baru Kita Nyalai Dan Kita Akan Coba Bismillah Irrahman Irrahim Tunggu Beberapa Menit Terima Tak Tunggu Band Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton